Kecamatan Barung Kuda Kecamatan Barung Kuda 93 anggota Pramuka tersebut Akan diajarkan 5 keterampilan dasar Yaitu Di antaranya Montenering, Survival, Navigasi Darat, Pioner Serta Kerida Penanggulangan Bencana Melalui pembinaan Pramuka Sakawira Kartika Generasi Muda tersebut Diharapkan dapat membina Serta mengujikan bangsa Yang berkarakter dan berawasan Guna tetap terjaganya Kesatuan dan Persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia Seperti yang dikatakan Sermon Untung Sumitro Batu Ut Koramil 0712 Parung Kuda Kegiatan penerimaan Anggota baru Sakawira Kartika Koramil 0712 Parung Kuda Yang kedua Dilaksanakan pada tanggal 3 sampai tanggal 4 Maret 2018 Atau hari Sabtu Hari Minggu Yang dikutin oleh peserta Dari Pangkalan Atau gudep Yang di wilayah Koramil Parung Kuda Ada 3 kecamatan Jadi yang gudep-gudep Yang setingkatkan HLTA Itu berada di wilayah kita Untuk menjadi anggota Sakawira Kartika Koramil 0712 Parung Kuda Kita meliputi 3 kecamatan Yang pertama adalah Induknya Kecamatan Parung Kuda Kemudian Kecamatan Cidahu Dan terakhir Kecamatan Bojokenteng Untuk hari ini Kegiatan adalah Grida Grida dari Sakawira Kartika Ada 5 Pertama adalah Grida Contenering Grida Vionir Grida Survival Grida Bencana Alam Dan Grida Navigasi Ada 5 Grida Kemudian ada Kegiatan tambahan Pengatuan mereka Yaitu pertama Outbound Kemudian game Ada pengenalan senjata Kemudian ada yang Dibilang Long Malap Long Malap itu adalah Pertolong Kecelakaan Kita ajarkan Kegiatan tambahan Di luar Grida Harapan ini Kita harapkan Para Pemuda Genasi muda kita Dengan tema kita TNI AD melalui Pembinaan Keperamukaan Sakawira Kartika Jajaran itu Serta membina Memuginkan Generasi Muda bangsa Yang berkerarian Dan berwawasan Guna Tetap terjaganya Persatuan dan Kesatuan Sementara itu Sekretaris Cama Parangkuda Abdul Nafi Mengapresiasi Kegiatan tersebut Menurutnya Ini merupakan Salah satu Upaya untuk Menambah Kecintaannya Terhadap Tanah Air Khusususnya Yang ditelakkan Kepada Generasi Muda Yang pasti Kita dari Pihak pemerintah Dalam hal ini Kecamatan Baik parangkuda Mumpul cinta Sangat support Dan sangat Mengapresiasi Kegiatan ini Kenapa Sangat mengapresiasi Karena ini Salah satu hal Yang Bisa Menambah Kecintaan Tanah Air Bagi Maja Ususnya Dalam hal Ini yang Tergabung Dalam Kegiatan Keperamukaan Sehingga Mereka Bisa Meningkatkan Wawasan Kebangsaan Dan yang Paling Ketama Rasa Cinta Tanah Air Sehingga Dengan Banyaknya Tentangan Di situasi Sekarang Dalam Digital Terima Tentangan 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 Bisa Merdam Dampak Negatif Terusnya Harapan Saya Yang pertama Sebagai Pemerintah Yang kedua Sebagai Orang tua Juga Harapannya Untuk Anak Itu Bisa Bijak Dalam Hal Menggunakan Kediasi Sosial Tidak Tentu saja Inbawanya Tadi Segena Peserahkan Ataupun Orang tua Dari Para Remaja Tadi Bisa Mengawasi Anak-anaknya Supaya Betul-betul Jika Memang Bermedia Sosial Melihat Atau Menggunakannya Terhadap Konten-konten Yang Positif Dari Suka Bumi Bodhi Aria Info Desaku Melaporkan Tidak 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 Tidak